Setelah matahari dan ramayana, satu lagi perusahaan retail harus menutup usahanya, yaitu Lotus Department Store. Bahkan semua gerai lotus yang ada di berbagai wilayah di Indonesia akan resmi ditutup pada akhir bulan ini. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo Tutum Rahanta mengatakan, hal ini bukanlah kabar yang mengejutkan, karena tahun ini sejumlah perusahaan retail terpaksa tutup lantaran tidak produktif. Sebelum menutup gerainya, Lotus melakukan cuci gudang dengan memberi diskon 80%. Sebelumnya perusahaan retail seperti 7-Eleven, Ramayana dan Matahari Department Store juga telah menutup sejumlah gerainya, sedangkan sisanya masih bertahan dengan keadaan yang memprihatinkan. Penutupan sejumlah perusahaan retail terjadi karena masyarakat kini lebih senang berbelanja secara online dibanding berkunjung ke toko konvensional. Penutupan sejumlah perusahaan retail terjadi karena masyarakat kini lebih senang berikan.